Pasca diguyur hujan deras, ribuan rumah di lima kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Meluapnya air sungai mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Banjir setinggi 80 hingga 150 cm ini merendam ribuan rumah di lima kecamatan di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Yakni kecamatan Walet, Pabuaran, Pasaleman, Karangwareng, dan kecamatan Ciledug. Bahkan aktivitas warga lumpuh total setelah akses jalan desa dan rumah terendam banjir. Bahkan meluapnya sungai Ciberes turut memperparah banjir kali ini. Derasnya aliran air luapan sungai Ciberes membuat pintu bendungan jebol. Ini yang disini paling parah Pak? Enggak. Enggak, maksudnya banjir yang paling parah yang sekarang? Iya, iya sekarang. Di belakang sana sampai berapa meter Pak? Di belakang sana ada setengah meteran lah, 80 lah. Pada masuk ke rumah semua Pak? Iya. Yang biasanya enggak sih sekarang masuk. Masuk. Sementara itu warga memilih bertahan di rumah masing-masing dan enggan untuk mengungsi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, INews melaporkan. Dan kita akan update informasi terkini dari lokasi pemirsa dengan rekan Toi Skandar yang ada di desa Pabudilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore, Tois. Boleh Anda tunjukkan seperti apa kondisi banjir terkini di sekitar Anda? Mungkin sambil bergerak bisa, Tois? Ya, baik. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu lokasi banjir yang dimana merupakan desa Pabudilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini. Dimana lokasi ini masih tergenang banjir dengan ketinggian 50 hingga 80 cm. Dimana lokasi banjir ini sebagian besar warganya mengungsi ke posko pengungsian sendiri. Terdapat banjir yang mengakibatkan di Kabupaten Cirebon sendiri, terdapat lima kecamatan. Dan saat ini ada yang sudah mulai surut bahkan masih tergenang banjir di pemukiman rumah warga. Nah, baik kita gambarkan juga saat ini berada di salah satu desa Pabudilan, dimana ratusan rumah warga ini masih tergenang banjir dengan ketinggian 50 cm. Dimana pada malam tadi ini ketinggian air banjir di desa ini hingga 1,5 meter. Dimana ribuan warga sangat membutuhkan perahu karet pada saat itu dan evakuasi juga sangat dramatis sekali. Bahkan tidak hanya itu, banjir ini juga merendam jalur pantura yang berada di pantura pangenan Kabupaten Cirebon. Dimana truk-truk besar epidisi terlambat dengan adanya banjir yang mengakibatkan sungai meluap di sungai Ciberes dan sungai Cisanggarung sendiri. Dan kami informasikan juga sampai saat ini kondisi banjir bahkan ada yang sudah mulai surut yang tadinya 5 kecamatan. Bahkan ini melumas sampai 5, maksud kami 9 kecamatan sendiri. Dan hingga saat ini petugas BPPD, tim SAR, dan gabungan TNI Polri sendiri terus mengevakuasi warga yang akan hilir mudik menggunakan perahu karet segera dibantuan oleh pemerintah sendiri. Seperti itu. Kembali ke studio. Ya, Tois kalau untuk di sekitar Anda nih rumah-rumah yang Anda sedang berada sekarang, apakah warganya mengungsi atau bertahan, Tois? Ya, sampai saat ini tadi kita sempat ngobrol sama pihak warga, bahkan ada beberapa warga yang sempat mengungsi di posko pengungsian sendiri yang sudah disediakan oleh BPPD setempat sendiri. Namun juga ada beberapa warga yang masih bertahan di rumah mereka, serta menjaga barang-barang mereka ya agar tidak ikut hanyut dalam banjir musibah ini. Ya, kalau di lokasi Anda yang paling dekat warga mengungsi di mana, Tois? Ya, sampai saat ini warga kebanyakan mengungsi di sekolahan yang tidak terkenang banjir dan masjid-masjid yang berada di desa Kabedilan sendiri. Oke, kalau untuk bantuan apakah sudah datang untuk warga yang mengungsi maupun yang masih bertahan di rumahnya? Ya, sampai pada rabus yang tadi BPPD terus melakukan mengevakuasi warga juga. Selain itu juga BPPD memberikan bantuan makanan serta minuman warga yang terdampak banjir tersebut, seperti itu. Ya, Tois kalau Anda lihat ke belakang kembali, apakah memang banjir di sana terus terjadi setiap musim hujan ataukah baru hanya kali ini saja terjadi? Ya, banjir langganan yang terjadi di Kabupaten Serbon ini salah satunya seperti di desa Kabedilan ini setiap datangnya musim penghujan atau musim di mana aliran sungai ini merupakan aliran dari hulu Kabupaten Kuningan sehingga menyebabkan sungai yang berada di sungai Ciberes dan sungai Cisanggarung meluap sehingga mengakibatkan ribuan rumah di lima kecamatan di Kabupaten Serbon ini terendam banjir. Dan tidak hanya ratusan rumah juga seperti pertenak, kambing ini juga terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi, seperti itu. Oke, tapi Tois kalau misalnya Anda perhatikan juga mungkin dari tahun ke tahun apakah sudah ada upaya dari pemerintah tempat misalnya untuk menormalisasi sungai, karena memang banjir yang terjadi di sana kan terjadi akibat luapan sungai di sana? Ya, sampai saat ini kita belum mengonfirmasi sejauh mana apa upaya dari pemerintah untuk mengatasi pengelolaan banjir ini. Namun kita dapat konfirmasi dari warga sekitar dengan adanya banjir ini juga diakibatkan dengan adanya sungai pendangkalan yang disebabkan banjir tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Tois Kandar melaporkan langsung dari Kabupaten Cirebo, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.